Universitas Jambi telah melaksanakan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D dengan sukses dan berdampak positif pada masyarakat. Bertujuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di desa, Tim Pengabdian Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Jambi memilih desa mendalo indah yang dekat dengan kampus sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Nofran Seega Saputra, mengatakan kegiatan PHP 2D ini sudah berlangsung 2 bulan. Pada tahun 2020 ini, Universitas Jambi meloloskan 15 judul proposal dan salah satunya adalah rumah baca dan kelas inspirasi. Untuk kelas inspirasi dilakukan secara online dan offline menghadirkan berbagai profesi kesehatan, yakni dokter, perawat, apotekar, kesehatan masyarakat, psikolog, dan dosen farmasi. Harapannya bulanan ini bisa dimasarkan dan kegiatan ini sudah berjalan 2 bulan dilakukan oleh timah farmasi dengan baik yang mengangkat topik literasi, yaitu membaca, yaitu membaca, yaitu membaca. Kepala desa Mendalo Indah Muslim mengapresiasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP 2D, Farmasi, Fakultas Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, terutama rumah baca. Karena sangat bermanfaat bagi anak-anak yang saat ini belajar daring dari rumah akibat pandemi COVID-19. Diharapkan kedepannya seluruh program dapat berkesinambungan dan fasilitas penunjang di rumah baca dapat ditingkatkan. Itu sangat membantu bagi anak-anak yang ada di sekitar Mendalo Indah. Karena dengan program yang telah disampaikan atau disalurkan ke desa kami ini akan membantulah pendidikan anak. Selain apalagi dengan pandemi ini anak-anak belajar itu di rumah yang kebanyakan dilakukan oleh orang tuanya. Jadi dengan ini, dengan program yang ada di lakukan oleh pihak Farmasi dan Fakultas Kedokteran ini sangat baik di desa kami. Dosen pembimbing program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP 2D Farmasi, Yulia Wati, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menumbuhkan karakter, mampu bekerja sama, meninjaman waktu, dan kepedulian terhadap masyarakat pada mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unja. Kita kan sebagai dosen itu bukan hanya sebagai tenaga pengajar, tapi juga pendidik. Nah, salah satunya itu untuk membangun karakter mahasiswa, yaitu karakter yang mampu untuk berorganisasi, manajemen waktu. Dia bisa berorganisasi, dia bisa bermasyarakat, dan juga bisa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkannya sewaktu perkuliahan. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Farmasi Universitas Jambi mengaku bangga dapat melaksanakan sejumlah program pengabdian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Program yang kami lakukan di PH2 ini terdiri dari 4 program pokok. Yang pertama, kami melakukan lonceng rumah baca, yang kedua, kelas inspirasi, yang ketiga, ada pendampingan belajar anak secara obat, yang keempat, ada tanaman hidupan di Bantoba. Yang kita libatkan di sini, yang pertama tentunya masyarakat sekitar mendalam tingga, yang kedua, anak-anak, yang ketiga, HIVitas Akademik Fakultas Kedokalan Dari Kesehatan, yang keempat, ada mitra itu sendiri, yaitu Kepala Desa dan Kesehatan Jalanan. Di sini kami membagikan starter kit yang berupa serofon, yang di dalamnya terdapat ada netcode, kemudian ini ada medianya, kemudian ada notisi, nusiasi A, nusiasi B, pet, bahkan sampai ke benihnya, benihnya juga kami sediakan. Nah, selain ini juga kami menyediakan green house ataupun rumah yang ada atapnya sinariu V. Nah, tujuannya untuk menunjang pertumbuhan dari kami menyediakan tanaman obat keluarga tadi. Harapannya masyarakat bisa lebih memanfaatkan tanaman obat keluarga di kala pandemi ini, itu merupakan solusi bagi mereka. Universitas Jambi juga membuat green house di samping kantor desa Mendalo Indah untuk pemeliharaan tanaman sayur hidroponik dan tanaman obat serta pembagian puluhan paket kit hidroponik kepada masyarakat. THP 2D, selamatkan selalu!